Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Seperti kalian tahu tim Nas Indonesia gagal tampil di Olimpiade Paris 2024 dan yang jelas saat ini mereka harus fokus untuk menghadapi Irak dan Filipina pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun baru-baru ini pelatih Shin Taeyong membongkar target baru tim Nas Indonesia. Ini bukan hanya masalah lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Begini komentar dari pelatih Shin Taeyong. Kalau soal target yang terdekat saat ini, tentu saja soal persiapan menghadapi. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia putaran kedua, ucap pelatih Shin Taeyong seperti dikutip dari laman bola sport, jadi sudah jelas untuk saat ini itu dulu yang akan dicoba untuk diloloskan. Sehingga step by step untuk target selanjutnya, kata pelatih tim Nas Indonesia tersebut, selain itu perihal AFF, saya jelas ingin juara, namun itu harus banyak yang masuk ya, masuk akal dan banyak yang pas juga. Tapi dengan squad kami saat ini saya berani bicara, kami pasti juara kalau ikut AFF lagi. Dan bisa dikatakan kita pasti bisa merebut gelar di AFF, minimal kita tidak akan kalah bersaing untuk mendapatkan trofi juara, tegas pelatih Shin Taeyong. Kabar mengejutkan bagi semua penggemar sepak bola Indonesia, di mana sebelumnya penggemar tim Nas Indonesia sempat kecewa setelah tim Nas Indonesia U23 gagal tampil di Olimpia de Paris, padahal anak asuh Shin Taeyong sudah berjuang sangat keras pada Piala Asia U23, sebagaimana mereka berhasil mencapai semifinal. Namun meski sempat kecewa saat ini, penggemar sepak bola Indonesia patut bangga dan harus kembali semangat untuk mendukung tim Nas Indonesia, karena pada bulan depan tim Nas Indonesia U20 akan. Tetap tampil di Paris pada ajang Toulon Cup, tim Nas Indonesia hadir pada ajang Toulon Cup untuk menggantikan Mesir yang mengundurkan diri, namun sejauh ini tidak tahu bagaimana proses yang dilakukan PSSI. Sehingga bisa mengirim tim ke turnamen yang diikuti pemain berusia 17-23 tahun ini, namun yang jelas itu merupakan langkah terbaik untuk tim Nas Indonesia, apalagi baru-baru ini media asing yang berasal dari Vietnam langsung memberi pujian kepada tim Nas Indonesia setelah dipastikan akan tampil pada ajang Toulon Cup. Begini komentar dari media Vietnam Sohaven, mengadopsi usia untuk bersaing dengan tim-tim yang benar-benar kuat seperti tim Italia, Ukraina dan juara bertahan Panama, ini akan menjadi peluang besar untuk mengasah kemampuan mereka dan meningkatkan level profesional tim Indonesia untuk tim Indonesia U-20 akan menjadi peluang besar untuk menuju turnamen besar di masa depan seperti SEA Games 2026 kualifikasi U-23. Kata media Vietnam Sohaven. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silakan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton.